Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Mbak Nih mau bikin konten, sebetulnya nggak pengen bikin konten sih. Hari ini adalah rapat keluarga, keluarga kecil kami. Mau ngapain aja nanti kita record, biar pertama jadi dokumentasi. Untuk kami, siapa tahu nanti saya meninggal, anak-anak masih bisa melihat bahwa kita pernah melakukan ini. Kalau ini manfaat, buat mereka bisa jadi ditiru. Kalau tidak bermanfaat, ya bisa dijadikan kenangan bahwa kami pernah bersama-sama. Bisa jadi ada wasiat-wasiat yang disampaikan, mereka nggak ingat. Ketika putar video ini, mereka jadi ingat. Dan kalau ini jadi dipublish, maka mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman. Barangkali ada yang, hal baik yang bisa diambil oleh teman-teman yang lihat video ini. Oke, jadi kita langsung ikuti apa yang akan kita lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala alih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Anak. Alhamdulillah, baik istri kucayakan. Baik, Alhamdulillah kita hari ini masih diberikan karunia oleh Allah SWT. Berupa bisa bernafas dengan sempurna. Di saat banyak orang yang menggunakan oksigen untuk bernafas. Di saat orang susah untuk bernafas karena memikirkan masalah-masalah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa makan hari ini, bisa minum hari ini, dan masih bisa merasakan nikmatnya minum dan makan. Setuju semuanya kalau kita diberikan banyak nikmat oleh Allah? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mau tanya nih, coba Mas Daus, apa sebutkan satu ajan nikmat atau kebaikan yang Allah berikan ke Mas Daus hari ini? Duduk. Yang kenceng doang. Duduk, berdiri. Mas, ungkapkan yang baik. Mas makan, berdiri, dapat duduk, dapat menang. Mas Daus gak mau dishoot. Jadinya kata Mas Daus, bisa main HP. Terus, bisa duduk diri, bisa duduk, dan lain sebagainya. Mas, sebutin kebaikan yang Mas dapet hari ini. That's quite a lot. Right now, until now, I still can't read, I can't think, and then I can't walk, I'm still alive, and healthy, and many else. Alhamdulillah. Many, many else. Okay. Pak, Pak, Pak bisa bangun pagi. Pak, Pak bisa bangun pagi. Semuanya tepat waktu. Semuanya tepat waktu. That's karunia Allah, Suhanahu wa ta'ala. Lalu? Semuanya waktu, sholat imawakunya tepat. Sholat imawakunya tepat. It's just something. For us, it's just something. It's just something. It's nothing to be proud of. Eh, itu namanya nikmat. Itu juga nikmat Allah. Coba kok, misalnya, kakak tidur siang, sampai sore biasanya. Nah, berdasar-sar. Di saat orang lain mungkin berat untuk bangun. Nah, itu luar biasa, karunia Allah yang luar biasa. Afi, Fih. Alhamdulillah, nikmat yang saya nikmat di hari ini. Maksudnya, kita sehatkan. Alhamdulillah, kita sehatkan. Semua segala burusan lancar. Burusan lancar. Alhamdulillah. Dan tidak ada. Alhamdulillah. Semua lancar. Semua lancar. Oke, Alhamdulillah. Mama ya. Alhamdulillah. Dapat uang tak terduga. Dapat riski tak terduga. Dari aksen di Youtube. Tidak terlalu mikirin sih. Aksen di Youtube. Soalnya, Mama kan termasuk orang yang jarang nonton. Iya, lebih sedang diisi acara gitu. Tapi, jarang direkam ya. Terus, banyak aktivitas lain yang tidak direkam lah ya. Juga, enggak terlalu ini banget sih. Enggak terlalu hobi banget sebetulnya ada di depan kamera. Nah, Alhamdulillah tuh. Dapat. Yuh. Oh, enggak ya. Oh, enggak ya. Oh, enggak ya. Oh, enggak ya. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu adalah harungnya Allah. Soalnya, itu masih bisa memberikan atau menghinding anak-anak, WPL. Masih bisa berkontribusi untuk masyarakat. Menacing. Pokoknya, banyak hal-hal yang indah yang Allah berikan. Di sepanjang hari ini. Nah, hari ini, malam hari ini, mama mau ngajak anak-anak untuk berkomitmen nih. Kita ini kan hidup cuma satu kali ya. Dan pengen hidup kita berarti. Ini apa ya? Yang sekali ini harus bermanfaat. Karena enggak ada pengulangan lagi. Kalau misalnya dulu itu mama umur 17, enggak mungkin kembali ke 17 lagi. Yang 17 sudah lewat. Bahkan yang kemarin, umur 44, 45, udah lewat gitu. Sudah lewat nih umurnya. Enggak ada pengulangan di tahun yang kemarin. Mas juga begitu. Right now, I'm 20. 20? 20. 20. Really? Like, 22, you know? Really, 20? Nah, udah tua, aduh, Mas. Ini salah ngomong. Kita tuh harus membuat diri kita berarti. Ini gini, kata orang-orang pintar, kata para motivator, gini, Mas. Apa yang kita lakukan hari ini akan jadi masa depan kita lima tahun yang akan datang. Apa yang kita isi di otak kita, apa yang kita lakukan saat ini, akan jadi kita di masa yang akan datang. Jadi, kalau sekarang kita banyak melakukan hal yang sia-sia, maka hasilnya adalah kita yang biasa-biasa aja. Di masa yang akan datang, kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita sekarang melakukan hal-hal yang berarti, hal-hal yang baik, maka kita akan menuai hasilnya. Ini berasal dari pengalaman Mama sendiri. Dulu waktu masih umur segini, umur berapa ya? Umur 17-an. Itu Mama suka baca buku. Baca buku-buku motivasi yang dari luar negeri. Terus kemudian, berapa tahun kemudian, itu kan dibaca terus, di mana-mana dibaca, di bawah itu buku. Padahal dulu belum gak mampu beli buku. Kadang-kadang pinjen bukunya. Atau ke toko buku yang gak beli, tapi cuma baca doang, pang baca. Terus ditulis lagi di rumah. Dan itu jadi kayak bang gitu. Kayak apa namanya, kebawah sadar itu masuk. Dan itu keluar gitu. Keluar ketika dibutuhin. Ketika mau menyampaikan sesuatu, gitu ya. Mau sharing ke orang, itu keluar dengan sendirinya gitu. Nah, itu kalau di bahasa, kalau di komputer itu, atau di handphone, di device kita. Kalau kita mau install sesuatu, maka ketika kita panggil, dia akan keluar. Iya gak? Misalnya, di Android kita itu, kita install sebuah program. Programnya apa nih? Contohnya, WhatsApp. Kita klik, kita udah install, kita klik, maka akan keluar WhatsApp. Sekarang kalau kita gak install, mau sampai hari kiamat, kita cari itu di menu handphone, kita gak akan nombor. Nah, yang mau kita install ke diri kita apa? Yang mau di install di diri mas apa? Yang mau di install di diri kakak apa? Mau di install di diri daus apa? Daus mau install dirinya, misalnya, dengan cerita-cerita yang gak manfaat. Misalnya, komik-komik yang gak manfaat gitu ya. Ya, itu yang akan terinstall, itu yang akan keambil, yang jadi program. Nah, kalau kita menginstall diri kita, menjadi orang kaya raya, dermawan, soleh, soleha. Ya, itu yang akan keluar. Nah, mulai sekarang kita harus memanfaatkan itu, jangan sampai hari ini, kita menginstall hal-hal yang kurang baik, yang nantinya kita gak bisa berkontribusi untuk masyarakat, untuk agama, untuk negara. Sepakat? Sepamah. Sepakat. Nah, kurang, seratus paskan 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 kurang. Terus, nah, makanya kita, mama mau menghidupkan lagi, apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, ini yang udah lama tulis, yang pertama adalah pembagian tugas. Nanti kita akan bagi tugas lagi. Yang disiplin, ya, anak-anak, ya. Kalau misalkan, misalnya, mama kan manusia, ya. Yang kadang-kadang misalkan down. Nah, yang mengingatkan anak-anak, dengan cara apa ya? Dengan cara melakukan aktivitas sesuai dengan yang kita sepatahkan. Nah, terus, yang kedua, di ini, yang perlu catatan, catatan penting. Mas Daus sekarang udah kelas 3, kelas 12. Mas Daus mau ngapain ke depan, mau jadi apa, mau kuliah di mana, cita-cita mau seperti apa, mau dapet beasiswa, atau mau keluar kuliah luar negeri, mau kuliah di negeri, mau apa. Nah, direncanakan dari sekarang, buatlah schedule. Main gamenya, boleh main game. Tapi, dari 24 jam itu, Mas Daus harus alokasikan waktu yang sedikit aja untuk main game. Misalkan, nah, dari 24 jam, laiknya 12 jam. Ya, gak apa-apa sih? Banyak amat, berarti tidurnya 12 jam. Tidur siang, ya. Ya, kan, tidur baik. Tidur siang, ya. Tidur siang.